Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa setia Rafa Televisi Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan suci Ramadan Tentunya dikemas secara hangat dan santai Inilah kurma, kuliah, Ramadan Baiklah pemirsa setia Rafa Televisi Menjelang waktu berbuka puasa Pada sore hari ini saya Fatima Tuzahra Akan mengajak Anda untuk berbincang seputar topik Ramadan dan kepedulian sosial Tentunya sore hari ini saya tidak akan sendirian Karena telah hadir narasumber yang amat kompeten di bidangnya Dan insya Allah luar biasa sekali ilmu pengetahuannya Dan akan berbagi ilmu tersebut kepada kita semua Yaitu telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdullahidi MED Baik Bapak selamat sore Bapak Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat sore Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah Pak semoga kita selalu diberikan kesehatan Bagaimana nih Pak puasanya sore hari ini Pak? Apakah lancar dan selalu bersemangat Pak? Ya Alhamdulillah lancar dan tetap semangat Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya Pak Untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Baik Pak sebelum kita berbincang seputar Ramadan Dan kepedulian sosial ya Pak Ada baiknya kita sebagai bentuk mukaddiman ya Pak Pak Prof berbagi ceritanya seputar keseharian Bapak nih Tentang mungkin aktivitas-aktivitas rutin apa sih Yang sudah Bapak kerjakan selama mengisi waktu Di bulan suci Ramadan ini Pak Silahkan Bapak Ya aktivitas saya selama mengisi waktu Di bulan Ramadan sebenarnya Seperti biasa rutin Apa nama itu Ke kantor Kemudian melaksanakan tugas mengajar Kemudian melaksanakan tugas di kantor Kemudian juga tugas-tugas lain ya Yang sifatnya rutinitas Termasuk di keluarga juga Masya Allah Pak Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak Untuk menjalankan aktivitas Dan juga tentunya harus tetap semangat Pak Walaupun kita masih dalam keadaan berpuasa ya Pak Karena kan pahala di bulan kuasa ini Berlipat-lipat ganda Masya Allahnya ya Pak Nah Bapak Kita masuk ke tema perbincangan ya Pak Seperti ramadhan dan kepedulian sosial nih Pak Seperti yang kita tahu ya Pak Bawasannya banyak hal positif Yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan Pak Salah satunya adalah kepedulian sosial nih Pak Kalau Fatima boleh bertanya nih ya Pak Apa sih Pak hubungan atau keterkaitan Pak Antara kepedulian sosial dan juga bulan suci Ramadan Pak Mungkin boleh dijelaskan kepada kami Dan pemirsa setiap rapat televisi di rumah Ya Dalam surat Al-Baqarah 183 A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya'ihollazina'almanu kutiba'alaikumusiyam Kama'kutiba'alallazina'minqoblikum La'allakum tatakun Jadi artinya bahwa setiap kaum muslimin yang beriman Dan bertakwa itu diwajibkan atas mereka Atas berpuasa Sebagaimana mereka sebelumnya Agar menjadi orang yang bertakwa Jadi disini sebenarnya Kewajiban berpuasa ini kewajiban semua manusia ya Jadi kalau kita lihat sejarah itu Memang sejak Nabi Adam Dan Nabi-Nabi setelah itu Dan sampai Nabi Muhammad itu Mereka melaksanakan puasa Artinya apa? Maknanya ini adalah bahwa puasa ini sangat penting Untuk mengingatkan kita Bahwa kehadiran kita ini di dunia ini Hanyalah musyafir Oleh sebab itu Kita harus melaksanakan perintah Allah ini Oleh sebab itu paling tidak Ada dua dimensi penting Dalam melaksanakan ibadah puasa itu Yang pertama adalah Dalam konteks Apa nama itu Kesalahan individu Kemudian kesalahan sosial Kesalahan individu itu Bagi pribadi yang melaksanakan itu Kalau bukan karena orang beriman Dan bukan karena bertakwa Maka beratlah melaksanakan ibadah puasa itu Bagi individu Benar sekali Pak Implikasi daripada pelaksanaan ibadah puasa Yang bermanfaat bagi individu itu adalah Berdampak kepada Kesalahan sosial tadi Orang menjadi peka terhadap orang lain Baik dengan di Karena dia peka terhadap diri sendiri Lalu dia pasti peka terhadap orang lain Apakah keluarga Masyarakat Tetangga Dan lain sebagainya Banyak hadis yang mendukung itu tentunya Bagaimana kita harus peka Membantu Sesama Termasuk tetangga Dan lain sebagainya Apalagi orang tua Benar Misalnya kita dianjurkan untuk bersadakoh Kemudian nanti di akhir kita berpuasa Insya Allah kita disuruh Zakat Zakat itu Zakat mal dan zakat fitrah Fitrah dan mal Nah ini Untuk menunjukkan bahwa Konsep Islam tentang puasa itu Ajaran Islam tentang puasa itu Sangat luar biasa Tentang kemanusiaan Benar Pak Untuk saling menolong bersama itu Itu menurut saya Kepedulian sosial yang diajarkan oleh Agama kita melalui puasa itu Ya Jadi kalau Ada saudara kita yang tidak beruntung Secara ekonomi Maka Puasa sudah menawarkan Ada zakat mal Ada zakat fitrah Nah tinggal saja bagaimana Managerialnya Manajemennya untuk pemberdayaan itu Ya Jadi artinya Agar Bahwa saling tolong menolong Ini luar biasa dalam Dalam konsep Ajaran Puasa ini Ya Jadi kalau di kota-kota besar Misalnya di luar negeri Kita melalui selama Covid ini Banyak orang tua Misalnya telantar ya Mendirikan tenda-tenda Di kota-kota besar Alhamdulillah kita tidak terlalu terlihat Orang tua kita di Indonesia ini Apa Kelantar Misalnya di Palembang Ya di kota itu Karena apa Perhatian keluarga Perhatian anak Perhatian sesama Masyarakat Khususnya masyarakat muslim Itu sudah tertanam Sejak Sejak kecil gitu Sudah kita secara turun Temurun menjadi budaya Ini salah satu sumbernya Adalah dari Ajaran puasa ini Bagi umat muslim Iya Jadi ada sekali Keterkaitan yang sangat Erat ya Pak Luar biasa Antara bulan suci Ramadan Dengan kepedulian sosial Nah masih Sehubungan kepedulian sosial Kalau Fatima boleh Bertanya lagi ya Pak Itu kan bisa mulai Dari hal-hal kecil ya Pak Untuk kepedulian sosial Sama bulan suci Ramadan Nah misalnya nih Pak Kalau keluarga Atau teman kita ya Pak Ada yang menyepelehkan puasa Begitu Pak Dan kita menegurnya Seperti itu Pak Apakah itu juga termasuk Kepedulian sosial Pak Dalam bulan suci Ramadan Iya Bisa saja kita Kalau ada teman yang Tidak berpuasa Tetapi mungkin Etika menegurnya itu Iya benar sekali Jadi walaupun Orang itu tidak berpuasa Tapi yang dipentingkan Disini adalah Ahlaknya Benar Pak Jadi atau moralitas Sosialnya itu ya Jadi kalau dia tidak berpuasa Ya dialog dengan baik Kenapa tidak berpuasa Kalau Bisa saja Dia tidak berpuasa Kalau perempuan Karena berhalangan Iya benar Atau karena Dianyurkan dokter Kalau laki-laki Atau apa Nah oleh sebab itu Kita harus Punya etika Ahlak yang Benar Untuk Walaupun Momenenggor Iya benar Kalau kita diremehkan Misalnya Kan kita Bisa dianyurkan Untuk menyebutkan Bahwa istilah Anasoin Anasoin Maaf saya berpuasa Saya berpuasa Ini menyuruh kita Kesabaran Dalam berpuasa ini Nah ini kan Ahlak nih Benar benar Jadi Intinya Direndahkan orang pun Kita Disuruh untuk Masih bersopan santun Disuruh berahlang Maaf saya berpuasa Atau orang Bisa juga Kalau seharian Orang menyebut Astagfirullahalai Karena semuanya Bersumber Daripada Allah Kita ini kan Hanya Ciptaan Dan kapan saja Tuhan bisa Memanggil Tidak melihat Umur Tidak pandang dulu Kalau soal itu Rahasia Tuhan Ada yang masih Muda Masih bayi Ya kan Itu oleh sebab itu Intinya puasa ini Mengingatkan kita Suatu saat Kita akan kembali Kepangkuannya Oleh sebab itu Puasa itu Kata Allah Itu untuk dia Ibadah lain Untuk manusia Tapi puasa ini Untuk Allah Itu kan dalam Satu hadis Luar biasa Luar biasa Dan kita sangat Menyayangkan Kalau kita Tidak berpuasa Kalau sudah ada Kesadaran itu Karena apa Belum tentu Tahun berikutnya Kita akan menemukan Karena rahasia Allah Tadi Oleh sebab itu Orang sangat Luar biasa Menyambut bulan puasa ini Karena apa Berbagai dimensi Itu sangat menguntungkan Termasuk bidang kesehatan Bidang sosial Ya tadi Kepedulian sosial Kemudian juga Ujung-ujungnya Nanti kan Itu Menata tatanan sosial Ya Menjadi Masyarakat yang Adil makmur Sebenarnya Konsepnya itu Tidak saling cemburu Tetangga yang tadinya Miskin Tidak beruntung Ada tetangga yang Sangat kaya Tapi karena Ada perhatian Dari yang si kaya ini Mereka sangat Memiliki Terhadap tetangga itu Tidak saling Tidak perlu Pagar-pagar tinggi Karena mereka Yang akan menjaga Iya Kan begitu kan Benar-benar Kepedulian sosial Tadi ya Pak Iya Pak Jadi Termasuk ya Pak Kalau menegur tadi itu Bentuk kecil dari Kepedulian sosial Bentuk kecil dari Dengan etika ya Pak Karena kan kita tidak tahu Mungkin Karena begini Kalau sesuatu disampaikan Walaupun benar Ada guru saya Mengatakan bahwa Kalau sesuatu Hal yang benar Tapi disampaikan Dengan cara Tidak benar Itu jadi salah Iya benar Pak Jadi tidak bagus Walaupun baik Nah berarti disini Aflat Etika itu sangat penting Cara kita mengimplementasikan Dan kita bisa peroleh Melalui puasa ini Karena kita takut batal Puasanya Kalau kita ngomong sebasing Melihat sebasing Ya kan Kan itu larangan-larangan Ya benar Apalagi mencuri Misal bulan puasa ini Nah itu pasti batal Ini sebenarnya Warning Dalam berpuasa Agar kita Puasa kita Betul-betul Bermanfaat Dan kita merasa Berkualitas Dari waktu ke waktu Ya Masya Allah Terima kasih Bapak Nah mungkin Satu pertanyaan lagi Pak ya Tentangkai tema kita hari ini Bagaimana sih Pak Mungkin hal-hal apa sih Terutama untuk kami ya Pak Sebagai mahasiswa Mungkin Fatima sendiri Dan Pemirsa Setia Rafa Televisi Hal apa sih Pak Yang bisa kami lakukan Sebagai mahasiswa Untuk bentuk Kepedulian sosial kami Pak Terutama yang bisa kami Implementasikan Selama Bulan Suci Ramadhan ini Pak Iya Kalau sebagai mahasiswa Ya tentu Punya kesibukan Dan kegiatan Masing-masing ya Oleh sebab itu Saya kira Dimulailah dari Apa yang kita Lakukan Kalau kita sebagai mahasiswa Di sana kan pasti ada Sifatnya tolong-menolong Ada sifatnya saling membantu Bahkan Kalau kita ingin menerapkan Ajaran ini dengan baik Misalnya kawan di kelas Ada yang gak bisa bayar UKT-nya Itu toleransi itu harus ditumbuhkan Paling tidak meringankan Bagaimana kalau kita sokongan gitu Ya membantu Sedikit saja cukup ya Itu ada yang begitu mahasiswa Sampai Jangan sampai dia DO Iya bener Karena betul-betul Orang tuanya gak mampu Iya Pak Karena dia sambil kuliah Sambil jualan Masih kurang uangnya Oleh temannya Melakukan Apa saling Apa Sokongan tadi Supaya cukup Sekarang sudah jadi sarjana Masya Allah Tidak usah saya sebutkan Tapi dari universitas lain Itu sangat mengharukan Jadi oleh sebab itu Saling kalau menolong Dimulailah dari hal yang kecil Atau Setidaknya Kita Perilaku kita Ucapan Tindakan itu Tidak menyakitkan dia Iya Jangan sampai membuat dia don Dia kecewa Apalagi di fitnah Benar Ini harus jauhi Ini yang diinginkan Dalam surat Al-Baqarah 183 itu Antara lain Dan Supaya puasa kita ini Menjadi Orang yang bertakwa Sebagaimana Orang-orang sebelumnya Ternyata dimulai Nabi Adam Dari rasul-rasulnya Dan sampai ke Nabi Muhammad Puasa ini Memang menjadi Kebutuhan manusia Agar manusia Menjadi manusia yang sempurna Nah itu kira-kira Baik Terima kasih banyak Ke atas ilmunya ya Jadi tadi banyak Supaya hal-hal kecil Yang bisa kita lakukan Banyak yang kita lakukan Sebagai mahasiswa Karena begini Semakin dalam Kita membaca Kita menuntut ilmu pengetahuan Kita ini semakin kurang Benar sekali Pak Ya Sebaliknya Semakin kita tidak menuntut ilmu Kita tidak tahu Kalau kita itu sebenarnya Sedikit ilmunya Ya benar Pak Nah itu Kata-kata bijak Dari orang yang berilmu Seperti itu Oleh sebab itu Berarti kita tidak boleh Merasa tinggi Kita merasa lebih hebat Kita merasa Apa nama Lebih dari segalanya Karena itu sifatnya Kontemporer Iya Sementara Ya ini oleh sebab itu Supaya kita selamat ini Dalam hal apapun Apapun Pervisinya Apapun Dimanapun kita Umat muslim di dunia ini Sama tujuannya itu Ya ingin mengembangkan Apa nama itu Kesalahan individu Dan kesalahan sosial ini Benar Nah oleh sebab itu Luar biasa makna puasa ini Oleh sebab itu Sejak dari kecil Orang tua mengajarkan kita Supaya kita Belajar puasa Walaupun belum sempurna Tapi berproses Membiasakan diri Membiasakan diri Tapi harus dikenali Karena kalau tidak terbiasa Orang merasa berat Ya terpaksa Walaupun cara fisik Dia sehat Tetapi ini kan soal iman Ya niatnya Soal inamul amalu binia Ya Jadi kalau itu yang terjadi Anak kecil pun gak mau Dia putus puasanya Ya benar Karena dia sayang gitu Benar Dilatih oleh orang tuanya Dilatih oleh gurunya Oleh sebab itu Banyak yang bisa kita lakukan Paling tidak di lingkungan kita Lingkungan keluarga Dan lain sebagainya Masya Allah Karena Nabi sendiri Menjadi tauladan Ya Apa sih kurangnya Nabi Tapi beliau masih berpuasa Begitu kan Ya benar sekali ya Pak Masya Allah Terima kasih banyak Pak Ilmunya tadi Yang sudah diberikan Kepada kami semua ya Pak Tidak terasa Ya sudah selesai Pak Ternyata pembahasan kita Terkait tema Ramadhan dan kepedulian sosial Nah Pak Mungkin ini permintaan Dari Fatima ya Pak Sebelum Fatima closing Menutup Pemateri kita pada hari ini Boleh nih mungkin Pak Berbagi satu lagi Pak Tips dan trik Untuk menjaga ibadah kuasa Selama bulan suci Ramadhan ini Pak agar tetap semangat Jadi tetap Kita bawa Kita tetap semangat Jangan lupa Niat kita ya Sebelum berpuasa Tetap kita harus Berniat Sebelum tidur Ataupun Kita habis terawih Kita berniat Untuk Berpuasa Kemudian kita Kita menjaga Ucapan Pandangan Perilaku kita Karena ini bulan latihan Benar Pak Dan itu nanti Akan terlihat Setelah 11 bulan berikutnya Benar Inilah kualitas Dari manusia Oleh sebab itu Dari hal-hal yang kecil Kita sendiri Harus menjaga Harus dimulai Dari kita sendiri Oleh sebab itu Misalnya Sifat Kejujuran Sifat Disiplin Sifat saling Tolong-menolong Itu harus dimulai Dari kita Kita sedekah Tidak perlu banyak-banyak Tetapi Yang penting Ikhlas Mampu Omongan pun Ucapan itu Bisa menjadi sedekah Ya Senyum menjadi sedekah Oleh sebab itu Yang penting Tulus dan ikhlas Menurut saya Itu sih Menurut saya Kita terus berbuat Yang terbaik Karena kita juga sadar Kita tidak lepas Dari kelemahan Benar Pak Pasti kita buat kesalahan Tetapi puasa Mengajarkan kita Supaya kita Tetap kembali Kepada Allah Bahwa Kita tidak lupa Istighfar Kalau kita salah Oleh sebab itulah Kita gunanya kita Setelah berpuasa Solat lima waktu itu Tetap jalan Yang itu Karena apa Menjaga kualitas Tadi Dan itu Tidak dimiliki Orang yang tidak berpuasa Iya Benar sekali Pak Iya kan Siapapun ini Tanpa melihat Status sosial Atau pelapisan sosial Ekonomi Atau apa Itu kewajiban Ini sama Karena di mata Allah Itu yang penting Orang itu bertakwa Bukan apa yang kita bawa Iya benar Kalau orang kaya Dimanfaatkan untuk Kasian Ibadah sosialnya Itu luar biasa Luar biasa Iya kan Orang miskin pun punya peluang Untuk Apa nama itu Memperoleh pahala Ya Dengan banyak Allah punya pertimbangan sendiri Tidak memandang status Tidak memandang status Karena ketakuan tadi Benar Ya tetapi Apa yang kita lakukan Itu menjadi catatan Iya benar sekali Menjadi catatan Pahala kita Di kemudian hari Dan itu pasti Kita ini kan menuju Suatu titik Nanti Kita menghadapi Yang Maha Kuasa Benar Pak Iya kan Semuanya kan sana Apapun profesi Bidang kita Semuanya sama Benar Pak Yang membuat sama itu Adalah ketakuan Yang membedakannya juga Ketakuan Ketakuan kita Asal usul dia Agama Etnis Keterunan Negara manapun Islam melihat Yang penting adalah Ketakuan kita Dan dilatih Salah satunya Melalui Kuasa Masya Allah Luar biasa sekali Pak Terima kasih banyak ya Pak Atas ilmu Dan juga tips dan triknya Yang sudah dibagikan Kepada Fatima sendiri Dan juga pemirsa Setiara Pak Televisi Terima kasih banyak Pak Fatima mewakili Teman-teman kru yang lain Telah berkenan Akhir di studio mini kami Pak Semoga ke depannya Nanti kita masih bisa Menjalin tali silat rahmi ya Pak Amin Amin Baiklah pemirsa Setia Rafa Televisi Saya Fatima Tuzahra Mengucapkan ribuan Terima kasih banyak Karena telah bersedia Mengikuti program acara kami ini Dari awal sampai akhir Program kurma Tentunya akan kembali lagi Nantinya Dengan berbagai topik Yang menarik Dan juga Narasumber-narasumber luar biasa Yang sudah menunggu di luar sana Saya Fatima Tuzahra Mengucapkan terima kasih banyak Dan segenap kru yang bertugas Pamit undur diri Selamat menjalankan Ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah Selamat sore Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.